Sebelum kalian menonton video ini, pastikan sudah mensubscribe channel ini Jika belum, kalian tekan dulu tombol merah yang ada tulisan subscribe Selanjutnya, tekan tombol lonceng agar tau video baru menarik lainnya Terima kasih, selamat menonton Halo semuanya, kembali lagi di channel Arya Brama Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini Iya, oke guys, kali ini kita mereview lagi ya Modbus ID Ya, oke, kali ini yang kita review adalah Bis SDD atau Single Double Dagger Dan ini merupakan mod bis untuk kelilingnya Seperti kayak kita unjung-unjung kota-kota besar ya Ini biasanya ada di setiap kota Bis-bis kota Dalam kota yang kota-kota yang udah maju ya Yang udah besar-besar juga lah Kayak Surabaya, Jakarta Pasti dia memiliki bis seperti ini Oke, nah Ada apa sih Di fitur bis ini Jadi, sonton sampai habis ya geng Jangan sampai di skip-skip Oke Dan Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe terlebih dulu guys Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Agar kalian langsung tau untuk video terbaru menariknya Oke Dan Jangan lupa untuk di klik like, komen, dan share Ke seluruh teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga tau Kalau ada channel yang menarik dan Bagus-bagus Cuma di sini, oke Karena adanya kalian Channel ini terus berkembang lagi Jadi, jangan lupa Utamakan share ya gengs Oke Kita langsung aja Kita masuk ke review yang pertama Di interiornya Iya Inilah interior dari bisnya gengs Hmm Menurut saya sih Lumayan ya Ini interiornya Dia cukup Lengkap Ada tipnya juga nih gengs Nya DVD player Dan ada tombol-tombol Apa ya AC sepertinya Oke Ini cukup komplit ya Tombol-tombolnya Coba kita tes Ada di lampu dulu gengs Nyalanya dashboardnya Oh nyala gengs Ini indikatornya nyala semua ya tuh Ini untuk lampu jarak dekat Dan ini lampu jarak jauh tuh Jarak jauh dia lampunya menyala Biru ya Oke Next Kita Lihat Ini ya Kayaknya ada yang aneh nih gengs Oh Oh ya Yang aneh ternyata Setirnya nih gengs Iya setirnya agak pengen dulu ya Tuh Oke Tapi omrol cukup bagus Untuk yang membuat mood ini Dan untuk Spionnya lah ya gengs Gerak ya maksudnya Iya tuh Oke Jadi gak cuma tempelan doang gengs Oke Terus Kalau misalkan lampu hazard Indikator gue nyala ya gengs Tuh Ijo-Ijo hidup-hidup ya Oke Untuk wiper kita tes Wow wiper juga hidup juga ya Berfungsi semuanya gengs Seperti biasa Ada dua Tipe dia Tipe Yang lambat dan Tipe yang cepat tuh wiper ya Kibas-kibasnya gitu ya Oke next Langsung saja kita ke eksterior Atau bagian luarnya Nah inilah Esteriornya Tampilan luarnya Kursinya Sepertinya ini Kurang di Ini lagi Diperbagusin lagi ya Dan Untuk Tampilan luarnya Mungkin Jadi kalau kena cahaya Dia Ini ya Kayak mengkilat gitu Tapi kalau misalkan Gelap begini Dia Warnanya jadi bagus ya Bekurangannya pas Ini doang sih Tampilan luarnya Ini kurang Tebal ya katanya Kayak tipis begitu Tapi untuk detail Tutu Tutu Cukup Lengkap lah ya Dari desainnya juga Cukup oke Nah sekarang kita Lihat fitur Pintunya gengs Yang ditunggu-tunggu Oke Iya Oh Inilah pintunya gengs Kayak Di aslinya Versi aslinya Tuh Di kebuka Nampil ke dalam gengs Ya kalau kalian pernah naik bis Pariwisata untuk Kota ya Di dalam kota Nah ini Seperti ini Untuk Leling-leling Kita mengantarkan Tempat-tempat Wisata Favorit ya Oke Mantap ya Satu gengs Beda sendiri Ini buka pintunya Oke next Kita langsung ke Lampunya Nah ini dia Lampu dari SDD nya Oke Ini lampu jarak dekat Oh Lampu jarak jauhnya Oh In LID nya juga nyala ya Di dalam gengs Tuh Interior nya Kalau kita nyalain lampu Mobil atau Sumpahin Tiro Dua nyala Dia Mantap Oke Jadi seperti ini Tampilan Gampang Kita nyalakan Namunnya Tuh Kurang Menurut saya Sih Kurang Nyala Gitu Ya Kurang Terang Agak Kelap Dia Pencahaya Oke Lampu Sudah Kita Coba Hazard Tegeng Toc Hazard Dari Depan Nyala Ya Kedip-kedipnya Juga Tuh Tapi Dispion Tidak Nyala Gengs Oke Samping Nyala Tampilan Belakangnya Nyalakan Sampai LED Juga Belakangnya Tunggungan LED Lampunya Oke Jadi Jadi Akselerasi Mencoba Untuk Test Drive Oke Jadi Kita Sudah Masuk Ke Dalam Ya Karena Kita Sudah Masuk Test Uji Coba Bisnya Tuh Kalau Untuk Anselerasi Enteng Tuh Enteng Mangeet Ya Kayak Yang Merasa Bahwa SDD Agak Berat Mereka Tunggung File Aslinya Original Ya Kalau Kita Beli Di Bus Ini Game Untuk Mencapai Kilometer 100 Kilometer Dia Cepet Mangan Gengs Cuma Mau Butuh Kurang Lebih 15 Detik Ya Tuh Uh Kita Pelabuhan Llu Gengs Kita Burang Pulau Kebuka Oh Jadi Wipernya Disini Sampai Atas Juga Gengs Ya Tuh Atas Ggerak Ternyata Oke Mantap Dan Untuk Surah Sisi Oke Banget Gengs Kalian Wajib Coba Ya Jadi Sekian Dulu Gengs Ya Review Kali Ini Dan Jangan Lupa Pagi Kalian Yang Subscribe Channel Ini Silahkan Subscribe Terlebih Dulu Guys Jangan Sampai Ketinggalan Untuk Video Terbarunya Dan Nyalakan Lanceng Dan Jangan Lupa Untuk Di Like Comment Dan Share Keteman Teman Kalian Semua Agar Terus Berkembang Lagi Dengan Adanya Kalian Sampai Jumpa Di Video Berikut Ya Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai